Terima kasih masih setia di channel ini. Welcome to Secangkir Ilmu. Pada zaman dahulu, semua Avenger hidup dengan damai. Sampai negara. Warga Indonesia pasti sudah tidak asing dengan mereka. Ya, mereka adalah para Avengers hantu kebanggaan yang hanya ada di Indonesia. Pernahkah kalian tercetus pemikiran mengapa para hantu ini hanya ada di Indonesia saja? Kenapa tidak ada di luar Indonesia? Let's kupas together. Bukan masalah pasport, bukan pula masalah ID card, alasan mereka tidak ada di luar Indonesia. Karena pada sejatinya, mereka ada di sana. Ya, bukan hanya di Indonesia, mereka ada di mana-mana di atas dunia. Di mana-mana di atas dunia. Masih gak percaya? Ini kajiannya. Pada dasarnya, hantu-hantu tersebut adalah jin. Makhluk bernyawa yang diciptakan oleh Tuhan, selain manusia, binatang, dan tumbuhan yang dipercaya untuk tinggal di bumi. Sejatinya, semua makhluk hidup berdampingan satu sama lain. Hanya saja para jin adalah makhluk yang tak kasat mata. Sehingga hanya sebagian orang yang diberi kelebihan penglihatan sajalah yang dapat melihat atau merasakan keberadaannya. Meskipun mereka hidup berdampingan dengan manusia. Para jin diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk memiliki umur yang panjang. Jauh melebihi umur manusia saat ini. Sehingga tentu pengalaman dan wawasan mereka jauh melebihi batasan manusia. Dan hal itulah yang membuat sebagian dari mereka mampu memperdaya hingga memperbudak manusia. Membuat sebagian manusia melupakan kodrat sejatinya. Bahwasannya manusia telah ditinggikan derajatnya oleh Tuhan dengan dipercayanya manusia diberi akal. Well, back to pokok pembahasan mengapa Avenger Hantu Indonesia tidak ada di luar Indonesia adalah Para jin di samping tidak terlihat dan berumur panjang pun diberi kuasa lain oleh Tuhan. Yaitu mampu merubah bentuk sesuka mereka. Bahkan bisa meniru siapapun manusia yang dia kehendaki. Kemudian kita para manusia telah terdoktrin bahwasannya hantu merupakan makhluk yang menakutkan dan menyeramkan. Sehingga memicu otak kita untuk menganalisa sosok seperti bagaimana yang akan ditakuti oleh kita. Jin sejatinya selalu berdampingan dengan manusia. Bahkan sejak manusia itu terlahir. Adalah Jin Korin yang memang bertugas untuk menyesapkan manusia. Jika kamu merasa mendengar gerutuan-gerutuan negatif di hatimu, itulah dia. Sangat dekat. Kemudian Jin selanjutnya yang umumnya dekat adalah Jin Nasab. Adalah golongan Jin dari terah manusia itu sendiri. Umumnya mereka ditugaskan oleh para leluhur untuk menjaga. Dan ada pula sebagian manusia yang memiliki Jin pendampingnya sendiri. Biasanya adalah golongan Jin independen yang mereka dapat atau berhasil mereka taklukan melalui berbagai ritual atau lelaku. Maupun dari benda-benda yang memang telah dijadikan tempat tinggal oleh Jin tersebut. Nah, karena mereka begitu dekat dengan manusia, para Jin pada akhirnya mampu mencernak ketakutan manusia. Hingga pada akhirnya mereka mampu merealisasikannya dengan bentuk tubuh mereka. Hingga terlahirah Jin sebagai hantu. Setiap manusia memiliki figur ketakutan yang berbeda. Maka tak heran banyak jenis hantu yang terwujud. Buah dari ketakutan manusia itu sendiri. Tiap era melahirkan jenis hankin beragamlah jenis hantu yang tersebar. Contohnya era Indonesia masih hutan. Ketakutan saat itu adalah binatang. Maka terwujudlah hantu yang menyerupai binatang. Kemudian era setelah masuk Islam. Proses pemakaman memakai kain kafan. Maka terlahirlah wujud hantu yang menyerupai kaitan. Dan seterusnya dan seterusnya. Hingga pada akhirnya sampai di era kekinian. Seperti suster meraya, buduan joget, dan lain-lain. Ini zonasi. Perbedaan budaya melahirkan ketakutan yang berbeda. Misal, begu ganjang, hantu kayang, dan lain-lain. Begitupun di luar Indonesia. Ketakutan yang berbeda menghasilkan wujud hantu yang berbeda. Misal pampir, Dracula, Frankenstein, Sadako, dan lain-lain. Semua jenis-jenis hantu tersebut sejatinya adalah sama. Adalah golongan jin. Mereka memang sengaja mengambil wujud ketakutan manusia adalah untuk mempermudah menjauhkan manusia dari kebaikan. Contohnya ketika manusia akan pergi untuk melakukan kebaikan, misalnya untuk beribadah di malam hari, maka para hantu akan menghalangi dengan menampakkan wujud ketakutan manusia. Hingga pada akhirnya terlahirlah doktrin yang mengangkat kuat sampai saat ini. Bahwa kata hantu diidentikan dengan sesuatu yang menaklukkan. Sedangkan kata jin diidentikan dengan yang tidak menyerangkan. Padahal sejatinya, mereka masih berlaku yang sama, menyerangkan ataupun tidak, mereka tetaplah jin. Karena kita tahu, hanya ada tiga makhluk yang diciptakan dengan yang kita menganggungi adalah malaikat manusia cahaya. Malaikat dari api. Dan manusia dari tanah. Walau buah-buah misawa, tulis pendapatmu di kolom kamu kan. Semoga kita senantiasa dalam penyelidikan dengan rasa maha penciptakan. Tapstay di channel ini dan jangan lupa, tahu bulat digoreng dadakan tetap 500an. Enak! Subscribe bagi kalian yang belum subscribe, dan share sebanyak-banyaknya jika kamu menyukai channel ini. Atur nuhun!